Saya mau sampaikan sesuatu saudara, banyak hal yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini Tapi satu hal yang kemarin saya berdoa, karena banyak telepon saudara Banyak telepon, sebetulnya orang tanya apa yang terjadi, terus harus ngapain dan sebagainya Ada banyak pertanyaan yang diajukan dan kemudian saya harus cek akan kondisi teman-teman di Sumowono, di Gunung Kidul dan sebagainya Kita bersyukur mereka semua dalam keadaan baik Bahkan tadi malam, tengah malam sekitar hampir setengah satu Pak Yus, saya telepon saya Sudah tidur, telepon terus, dia rupanya tidak akan berhenti sampai saya angkat teleponnya Karena saya telepon mereka lewat handphonenya Pak Bambang, rupanya dimatikan, mungkin lagi kebaktian Dan message saya diterima, lalu kemudian Pak Yus telepon balik dan kemudian tanya ada apa Saya justru tanya, bagaimana keadaannya Lalu kemudian ternyata semua dalam kondisi baik, tidak ada masalah, yang di Sumowono juga baik, tidak ada problem Singapura belum ada demo-demo juga tidak masalah Dan kita bersyukur, kita doakan mereka supaya dalam anugerah Tuhan Dan ketika banyak pertanyaan, saya datang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan ini gimana sih sebetulnya apa yang terjadi ini Dan satu hal yang saya tangkap, Rothkulis berkata bahwa semuanya dalam kontrol Tuhan Dia berkata tidak ada satu bagian pun yang diluar kontrol dari Tuhan Allahmu Semua dalam tangan dan dalam kontrol Tuhan Tapi hal yang berikutnya yang saya rasakan adalah bahwa kita ini Anda mau tinggal dimanapun di dunia ini, saudara boleh pindah, merencanakan pindah kemanapun Saya ada kabar baik buat saudara, bahwa keadaan-keadaan seperti ini akan menjadi makin biasa dialami oleh seluruh dunia Sebab memang ini saat menjelang Tuhan datang yang kedua kali Nanti saya ingin cari waktu yang baik, saudara Saya baru beli satu video dari Amerika Dan judulnya itu tentang akhir jaman, Apocalypse Ini film fiktif sebetulnya Dan produksi baru, terbaru Hanya kira-kira sekitar hampir dua jam durasi pemutarannya Film ini ceritanya fiktif Karena belum terjadi Tapi yang buat ini, produsernya itu seorang hamba Tuhan Yang sering kotbah di TV di Amerika Tentang akhir jaman Nah, ada hal menarik dalam film itu Saya perhatikan bahwa ketika Antikris muncul Itu memberikan kegoncangan seluruh dunia Dan ternyata kalau kita pindah dimanapun Semakin canggih negara itu Sebetulnya tangan si Antikris itu makin dekat dengan yang bersangkutan Dia kan pakai teknologi Semakin Anda tinggal di pucuk gunung Saya beritahu Makin susah dijangkau Kalau Anda tinggal di Berapa terlalu kuat kamera yang berjatuh Kalau Anda tinggal di Mana di negara yang maju Saudara sekalian Itu, itu, itu lebih gampang dalam jangkauannya Jadi saya mau berkata begini ya Kita mau boleh pindah dimana saja Motivasinya apa? Karena banyak teman lagi telepon ini Banyak saudara juga lagi telepon Pengen pindah sebetulnya Ada yang mau kemana, kemana, kemana Dan yang dituju adalah negara barat Nah, kabar baiknya adalah Itu merupakan basis pertama ketika Antikris bergerak Yang kena itu dulu, saudara Jadi makin Anda tinggal di gunung Kidul Sebetulnya, Antikris malas ke sana Jadi makin Anda tinggal di daerah yang canggih Yang modern, itu makin gampang dikuasai Sebab mereka pakai teknologi sebenarnya Nah, gunung Kidul, Gaplek Tidak butuh akan teknologi Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah Kalau kita ini pergi, kita pindah Karena ketakutan Satu, saya berkata bahwa itu Tidak akan berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita pindah, kita harus tahu Itu merupakan kehendak Tuhan yang sempurna untuk hidup kita Amen, saudara Nah, saya perhatikan ada hamba Tuhan pindah Tadinya, dia melayani satu gereja yang besar sekali Dan banyak jemaatnya Saya pikir dia pindah ke negara barat itu Dengan maksud baik Oh Tuhan, suruh dia pindah Untuk membuat di negara barat itu Gereja yang luar biasa Ternyata, saya dengar Ketika saya berkunjung ke tempat dia tinggal Saudara, saya tidak ketemu dengan dia langsung Tapi orang berkata Kasian keadaannya Dari jemaat, kira-kira seribu orang Mungkin, kurang lebih saya tidak tahu persisnya Tiba-tiba mengembalakan gereja kecil 30 orang, isinya orang-orang di atas 60-70 tahun semua Saya bilang, apakah itu hal besar Yang membuat dia harus pindah ke negara barat Dan rupanya saya melihat ada benefit-benefit secara manusia yang dia inginkan Dan ganti daripada tinggal di pusat kehendak Tuhan Dia cari keuntungan secara materi, secara manusiawi Hanya untuk hal semacam itu Dan saya berkata, nanti kelak di hadapan Tuhan Penyesalannya tidak mungkin dibayar Ketika semuanya lewat Anda tidak bisa berkata kepada Tuhan Tuhan, ulang lagi dong hidup saya Tulai terlambat Dan kita hanya menyesali dengan apa yang kita putuskan Oleh karena kebodohan yang kita buat di hadapan dia Jadi, dimanapun kita berada Saya beritahu Yang penting kita ada di pusat kehendak Tuhan yang sempurna Itu yang paling penting Bukan mana yang aman buat kita Tidak ada tempat aman saudara Kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amen saudara ku Dan ini yang harus kita pegang Kita camkan dalam kehidupan kita Semua jenis upaya orang untuk menyelamatkan nyawanya Kita berkata barang siapa takut kehilangan nyawa Dia akan kehilangan nyawa Jadi kalau Anda keluar Anda berpindah kemanapun Karena dasarnya takut kehilangan nyawa Anda bisa kehilangan nyawa Itu yang mengatakan adalah Ferman Tuhan sendiri Nah, supaya membiasakan Anda dengan banyak peristiwa seperti ini Bagus sekali Saya baru terima akan fotokopi dari tulisan yang dibuat oleh seseorang Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh pendeta Samuel Doktorian Dia pernah berkunjung ke Semarang Beberapa kali saya pernah terjemahkan dia Dan kemudian pernah ke gereja kita Tapi sementara kita masih sewa di Wismagajah Mada Beberapa tahun yang lalu sudah cukup lama Dan saya pernah mendampingi dia ikut tur juga ke Israel Nah, ada kopi yang bagus sekali Tentang apa yang dia alami di Pulau Patmos Tanggal 20 Juni yang lalu Tahun 98 Nah, kalau Anda sabar saya bacakan Tidak usah semua Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara Apa yang akan terjadi Dan dia itu terima penglihatan Dia dikunjungi oleh malekat Dan malekat ini semuanya berbicara Tugas apa yang mereka harus jalankan Dan apa yang akan terjadi di lima benua Dan ini malekat yang diutus kepada lima benua Termasuk yang di Asia Nah, bagus sekali untuk kita bisa mengerti Apa yang bakal terjadi Kalau Anda sabar Saya bacakan sedikit saudara ya Nah, ini bagus sekali Dia berkata begini Saya sendirian di sini Beberapa kali saya pergi ke Gua Yoharis Tempat dia melihat Wahyu Agung Selama sebulan meditasi di tempat terpencil ini Saya berfikir Saya bertanya-tanya Apakah Tuhan akan mengirim malekat ke sepuluh Saya pernah melihat malekat sembilan kali sebelumnya Di Inggris Di Inggris, di Belgrad, di Yugoslavia Di Amman, Jordan, di Jerusalem Saya melihat malekat ke sembilan di Beirut Di tengah-tengah perang Malekat itu secara fisik membangunkan saya Pada jam 3 pagi Dan menyuruh saya untuk keluar Dari negeri itu segera Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Saya tak tahu apa yang akan terjadi padaku Bila malekat itu tidak datang Suatu hari nanti surga akan menceritakan itu Maka saya bertanya-tanya Apakah saya akan melihat malekat untuk ke sepuluh kalinya Ada saat-saat ketika saya berdoa Ketika saya merasakan kehadiran seperti itu Saya bertanya Tuhan, saya bertanya Apakah seorang malekat sedang datang saat ini Tetapi tidak demikian Satu malam saya bahkan bermimpi Tentang seorang malekat Dia menyuruh saya untuk terbang Dalam mimpi saya Dan saya lakukan itu Tetapi itu hanya sebuah mimpi Saya ingin melihat malekat nyata Seperti yang saya lihat sembilan kali sebelumnya Tanggal 20 Juni jam 3.50 pagi Di sini di Patmos Tiba-tiba ruanganku penuh dengan cahaya Dan tidak ada lampu di sekitar di sini Rumah ini terpencil di ujung jalan dekat monestri Atau biarawan Tempat biarawan Lihatlah ketika saya terjaga Saya melihat lima malekat yang indah Saya melihat wajah mereka sempurna Dan seperti manusia Tetapi penuh cahaya Saya melihat mata mereka Rambut mereka Tangan mereka Di sebelah sisi kananku dua malekat Dan ketika saya melihat ke kiri Saya melihat tiga malekat lain dengan sayap Mereka memakai jubah putih yang indah Menjuntai ke lantai Sesuatu yang tidak dapat saya gambarkan Dengan bahasa manusia Saya heran mengapa hadir lima malekat Tapi saya gemetaran terguncang Saya ingin menjerit Tetapi tidak dapat Tepat sebelum saya melihat malekat ini Dalam roh Saya melihat diriku sendiri Dalam pertemuan keramean yang besar Dan saya berkotbah Dalam bahasa Inggris Seorang menerjemah Berada di sebelah kiri saya Dengan rambut hitam Dan pakaian abu-abu Tetapi saya tidak ingat Dia berbicara dalam bahasa apa Saya menubuatkan pesan ini Gerejaku Kamu mengkotbahkan kasih Kamu mengajarkan kasih Tapi kamu perlu mempraktekan kasih Untuk menyatakan kasih Ada kebutuhan persatuan dalam tubuhku Ada banyak perpecahan diantara kamu Rohku tidak akan bergerak Dan tidak akan bekerja Bila tidak ada persatuan Ada nafsu di dalam gerejaku Terlalu banyak kekotoran dalam gerejaku Aku merindukan dan menginginkan orang-orang kudus Aku mati untuk membuat kamu kudus Ketika saya menubuatkan dalam roh Saya gemetar Mataku terbuka Dan saya melihat keramean besar Dan segera di tengah-tengah nubuatan itu Malekat-malekat perkasa itu menghilang Saya kembali dari mimbar Dan saya pikir saya terjatuh Sekarang saya benar-benar terjaga Tetapi semua ini terjadi dalam roh Suatu kekuatan menolong saya Untuk tidak jatuh Dan saya heran akan apa yang terjadi Kemudian tiba-tiba Malekat di sisi kanan saya berkata Kami lima malekat dari lima benua Kami disini memberi kamu pesan-pesan Dari lima benua di dunia Pada saat saya mendengar hal itu Saya juga mendengar orang rame berteriak Oh 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 Saya percaya keramean itu juga Melihat malekat-malekat ini Betapapun Tuhan memperlihatkan kepadaku Bahwa dalam hari-hari mendatang Di banyak bagian dunia Tuhan sedang menyatakan dirinya Melalui malekat-malekat yang dimelayani Ini sedang terjadi secara umum Ini sedang terjadi di dalam gereja-gereja Ribuan orang melihat malekat-malekat pada saat yang sama Mereka akan melayani Tuhan Akan melayani tubuh Kristus di hari-hari terakhir ini Kemudian datanglah pesan dari malekat ini Apa yang kamu lihat dan dengar Ceritakanlah kepada bangsa-bangsa Jadi ini tidak untuk diriku sendiri Apakah mereka menerima atau menolaknya Saya harus menceritakan ini kepada semua bangsa-bangsa Lalu saya akan berhenti sampai pada malekat pertama saja Malekat pertama berkata Saya membawa pesan untuk seluruh Asia Ketika dia mengatakan itu dalam sepersekian detik Saya bisa melihat China, India Negara-negara Asia seperti Vietnam, Laos Saya belum pernah ke negara-negara itu Saya melihat Filipina, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Indonesia Kemudian malekat itu menunjukkan kepada saya Seluruh Papua, New Guinea Irian Jaya Dan turun ke Australia dan New Zealand Pesan malekat itu untuk seluruh bagian Asia Termasuk Australia dan New Zealand Saya melihat malekat katanya Dan di tangannya saya melihat sanggakala raksasa yang sedang ditiupkan ke seluruh Asia Apapun yang malekat itu katakan Akan terjadi dengan sanggakala Tuhan ke seluruh Asia Jutaan orang akan mendengar suara perkasa Tuhan Dan malekat itu berkata akan ada kehancuran Bencana kelaparan Banyak orang akan mati kelaparan Angin topan akan dilepaskan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya Sebagian besar akan digoncang dan dihancurkan Gempa bumi akan terjadi di seluruh Asia dan laut akan menutupi bumi Saya melihat ini tanggal 20 Juni Australia akan pecah dan sebagian besar akan masuk ke lautan Ini menakutkan Saya bertanya Apakah saya mendengar secara benar Dan malekat itu berkata Jutaan akan mati di China dan India Bangsa akan melawan bangsa Saudara melawan saudara Asia antara Asia akan saling bertempur Satu sama lain Senjata nuklir akan digunakan Membunuh jutaan orang Dua kali saya mendengar kata Katastropik Katastropik atau celaka Kemudian malekat itu berkata Kris finansial akan melanda Asia Ini akan mengguncangkan dunia Saya gemetar ketika malekat itu berbicara Kemudian dia melihatku dan Tersenyum dan berkata Maka ada kebangunan rohani yang besar Belenggu akan dipatahkan Pakar-pakar akan dilenyapkan Dan seluruh Asia, China, India Orang akan kembali kepada Kristus Di Australia akan terjadi pemulihan besar-besaran Saya mendengar malekat Asia berkata Inilah penuaian terakhir Dan seperti yang difirmankan oleh Tuhan Dia berkata Saya akan mempersiapkan gereja ku Untuk datang kembali Kristus Saya bahagia dengan kabar baik seperti itu Setelah pesan penghakiman itu Sepanjang waktu Lima malekat itu ada di keruanganku Saya bisa merasakan kecilan mereka Sungguh-sungguh mengagumkan Jadi ini yang dia alami Saya berkata ini bagian kecil dari apa yang sebetulnya Manusia di seluruh dunia Itu mesti siap lihat penyataan ini Jadi kita kan selalu kan berkata Kita hidup pada akhir jaman Akhir jaman Ya kayak beginilah akhir jaman Dan ini malekat ini sampai ke semua benua Ada pesannya Dan saya berkata ini baik untuk mengingatkan gereja Apa yang sedang dihadapi pada saat ini Cuma pertanyaannya adalah begini saudara Kalau kita sudah mendengar semua yang terjadi ini Lalu kita ini suruh apa sekarang Apa bagian kita Saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau Saya percaya sebagai orang perbenar Kita harus yakin bahwa semua dalam kontrol Tuhan Dan hidup kita sendiri Harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Kalau tidak dengan gampang Anda akan digoncangkan Nah sekarang buka dengan saya dulu Pada Masmur Fasal yang ke-91 Saya ingin tunjukkan sesuatu yang penting pada Fasal ini Masmur Fasal 91 Lihat pada ayat yang pertama Al-Kita berkata Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Dalam bahasa Inggris yang dikatakan Mereka yang tinggal di tempat rahasia Daripada Allah yang maha tinggi Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang tempat rahasianya Tuhan Tidak ada cara lain dan tidak ada interpretasi lain Kecuali itulah saat dimana kita ini mengalami persekutuan Secara pribadi dengan Allah sendiri Dan rupanya ini bukan merupakan kejadian yang hanya sesekali Tapi harus sudah menjadi cara hidup kita Yaitu kita harus dikenali sebagai pribadi Yang memiliki persekutuan yang intim dengan Allah kita setiap hari Di dalam kehidupan kita Karena Al-Kita berkata Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Nah kata ini berarti tidak semua orang Ada orang tertentu Yaitu orang yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan Al-Kita berkata Mereka ini akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Lalu pada ayat yang berikutnya Ini janji Tuhan Al-Kita berkata Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dan penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pakar tembok Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkai Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Lalu ayat 14 ini yang membuktikan bahwa Duduk dalam lindungan yang maha tinggi ini Bukan hanya peristiwa sesekali Tapi sudah merupakan cara hidup dari orang-orang pilihan Allah Karena Alkitab berkata Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Nah Alkitab berkata Hatinya itu melekat kepada Allah Sekarang ini banyak orang Kristen Yang hatinya tidak sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Tidak benar tidak melekat Akibatnya apa? Ketika kegoncangan terjadi Baru kita dengar saja Anda bukan hidup di tengah-tengah kegoncangan itu ya Tapi baru kita dengar Kita saksikan dari jauh Kita berita Kita dengarkan berita itu Kita sudah goyang hati kita Kenapa? Itu indikasi bahwa kita Tidak sungguh-sungguh melekat kepada Allah kita Hati kita Tidak berpaut kepadanya Nah sekarang kembali kepada semua kita Kalau Anda mau Hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Menikmati semua yang baik dari dia Di tengah-tengah semua keadaan yang terjadi Pertanyaannya adalah Apakah hatimu melekat kepada Allah atau tidak? Itu saja pertanyaannya Sederhana sebenarnya Tapi orang Kristen kebanyakan hatinya tidak sungguh melekat Nah ketika tantangan mulai datang Goya hatinya Dan lihat reaksinya Anda akan lihat reaksinya Orang yang hatinya melekat kepada Allah Reaksinya terus dia akan cari Tuhan Apapun yang dia alami Tapi orang yang tidak melekat kepada Tuhan Reaksi yang muncul adalah Mungkin menyelamatkan nyawanya Mungkin gelisah Mungkin khawatir Dan selalu dihantui oleh banyak hal Yang sebenarnya tidak perlu Nah saya mau katakan demi kasih Tuhan Saudara Saat-saat begini Saat-saat baik Kita tidak pernah mengerti Hari esok apa yang bakal terjadi Hari ini Kondisi seperti apa Tapi saya mau berkata Saudara dengarkan baik-baik Kalau hatimu tidak melekat kepada Allah Dengan gampang Engkau akan digoncangkan Alkitab berkata Sungguh hatinya melekat Kepadaku Maka aku akan meluputkannya Dan dia berkata Yang kedua Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal nama aku Nah kitab Daniel berkata Umat yang mengenal Allah Itu akan makin kuat Dan akan melakukan Perkara-perkara yang luar biasa Pertanyaannya adalah Engkau lekatkan kepada apa Atau siapa Hatimu pada hari ini Kalau hati kita melekat kepada Semua yang duniawi Dan bahkan mungkin Kepada diri sendiri Saudara Dengan gampang kita gelisah Tapi kalau hatimu melekat kepada Allah Yang engkau cari itu Tuhan Sempel aja Dan saat-saat begini itu Bagus latihan Sambil kita lihat Siapa atau sebenarnya diriku ini Saya sampaikan dalam Kotbah minggu malam Minggu yang lalu Ketika orang ditekan 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 Yang meledak keluar itu apa Nah itulah aslinya kita Saudara Anda mau tau aslinya kita Siapa kita Sempel sekali Gini Kalau anda ditegur orang Atau Misalnya Misalnya begini Ada orang ngomong di belakang Oh Sampai cari korban saya Hasto lah yang baru pulang Kerjain sedikit Hasto itu ya Kalau mimpin pujian Kurang bagus Gerakannya terlalu lamban Lompatannya kurang tinggi Teriakannya kurang keras Kayak orang Tidak punya power Hasto itu Urapannya kurang Lalu anda dengar Hastonya dengar Urapanku kurang katanya Reaksinya apa Kebanyakan Yang akan ngomong begini Kok gak ngomong langsung Ke aku Kalau urapanku kurang Sebetulnya Yang harus direaksinya Begini Bener sih Enggak berita itu Nah Artinya Ini manusia Saudara Hatinya itu Ngelekatnya Kepada hal yang di luar Oke Kita lebih suka Memperhatikan Cara penyajian Daripada Bobot mutu Yang disajikan Itu yang sekarang Lagi dikembangkan Pemerintah Diajari minum Obat generik Tapi orang Susah Diajari Itu karena mereka Ingin Penampilan Kalau Borenger punya Kan ada Pak Bianto Dokternya Diomong Borenger Ini produksinya Ini membuat Mah tambah sakit Eh bukan Ini membuat Mah baik Ini membuat Ini membuat Ini Dipromosikan Wih Di mana-mana Jadi orang berkata Disajikan Dengan luar biasa Itu orang suka Lihat cara Orang makan Di restoran Lihat caranya Mereka nyajikan Diatur Kasih kembang Kasih apa Kasih apa Rasanya podoh Sebetulnya Sudara Tapi orang Lebih suka Penyajiannya Nah manusia Cenderungnya Begitu Hanya Mau hidup Keluarannya Aja Tapi hatinya Tidak sungguh Melekat Kepada Tuhan Sekarang Apapun Akan terjadi Sudara Tapi saya Mau beritahu Kecuali Hatimu Melekat Ke dia Anda Tidak akan Tahan Hidup Seperti Seperti Sudara Saya Jamin Anda Boleh Pindah Kemana Pun Saya Sudah Keliling Negara Sudara Perhitungan Saya Sudah Pergini Sudah Yang Pernah Saya Kunjungi Bukan Mampir Transit Di Airport Sudah Tidur Tidur Disana Makan 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 Disitu Saya Tinggal Beberapa Saat Lebih dari 25 Negara Ada Lebih Dan Dimanapun Saya Pergi Saya Melihat Gejala Yang Sama Orang Sebetulnya Makin Lama Makin Buas Makin Beringas Dan Kebencian Makin Besar Sekali Lalu Kita Ini Mau Berlindung Kepada Siapa Kecuali Kepada Tuhan Bagaimana Kita Bisa Berharap Kepada Dia Kecuali Hati Kita Melekat Kepada Dia Orang Berbondong Ke Amerika Pindah Amerika Waktu Saya Ke Amerika Dengan Pak Yusak Di Malam Terakhir Ada Semacam Apa ya Drama Singkat Yang Mereka Buat Mengisahkan Kejatuhan Negara Amerika Itu Ada CD-nya Sebagai Background Ada Orang Yang Memainkan Memerankan Bagus Sekali Dan Untuk Pertama Kali Jemaat Indonesia Bisa Nangis Mendoakan Amerika Itu CD-nya Diurapi Sekali Diceritakan Bagaimana Para Bapak Gereja Dulu Membangun Amerika Dan Kejatuhan Sampai Dengan Hari Ini Setelah Mereka Semua Selesai Pak Yusak Yang Bagian Kotbah Itu Malam Terakhir Dia Naik Mimbar Dan Dia Berkata Begini Saya Tidak Tahu Anda Ngomong Apa Karena Saya Tidak Bisa Bahasa Inggris Tapi Saya Tanya Tuhan Tuhan Ini Cerita Soal Apa Tuhan Ngomong Tentang Kejatuhan Amerika Bagaimana Saya Ngerti Kalau Ini Kejatuhan Amerika Coba Kamu Dengerin Di Antara Banyak Kata Kata Itu Ada Dua Kata Yang Pak Yusak Tahu Seks Dan Drak Seks Semua Orang Ngerti Saya Belajar Bahasa Inggris Saya Drak Dia Dokter Dia Ngerti Jadi Dia Belang Wah Ini Bener Kejatuhan Amerika Terus Saya Mimbar Dan Tuhan Berkata Ini Kamu Ingat Apa Yang Aku Tunjukkan Kepadamu Sepuluh Tahun Lalu Waktu Dia Dalam Pengasingan Tahun 88 Diberi Tuhan Penglihatan Patong Liberty Tahu Yang Dinyuyok Saya Pernah Lihat Patong Liberty Nah Patong Liberty Dia Dari Jauhan Itu Ada Mahkotanya Begini Yusak Itu Patongnya Siapa Oh itu Patongmu Yesus Pakai Mahkota Duri Katanya Pak Yusak Itu Patongmu Yesus Pakai Mahkota Duri Patong Liberty Tuhan Belang Ngawur Coba Lihat Lebih Dekat Didekatkan Dia Kok Perempuan Rupanya Pak Adi Sutanto Pun Baru Saat Itu Ngerti Kalau Patong Liberty Itu Perempuan Tinggal Di Amerika Sudah Belasan Tahun Baru Ngerti Kalau Itu Perempuan Dan Tuhan Berkata Loh Itu kan Simbol Amerika Pak Yusak Ya Dan Tuhan Berkata Amerika itu Babel Besar Yang Diwahyu Dan Aku Akan Hancurkan Amerika Saya Bisa Bayangin Jadi itu Orang-orang Indonesia Yang sudah Merasa Aduh Untung Kita sudah Pindah Kesini Tegang Lagi Sudaraku Sebab Mereka Lihat Jakarta Sudah Kayak Begitu Tuhan Hancurin Amerika Kayak Apa Ini Tegang Semua Jadi Dia Ngomong Nanti Sudara Harus Tinggalkan Negara Ini Dan Dalam Kitab Nabi Saya Dikatakan Mereka Ternyata Harus Kembali Ke Rumah Daerah Masing-masing Balik Sudara Jakarta Balik Mana Jadi Mau Apa Sebetulnya Di Wahyu Dihancurkan Amerika Nah Paul Hawkins Yang Kotbah Dua Minggu Lalu Di Gereza Kebaktian Malam Kalau Anda Hadir Waktu Makan Malam Saya Cerita Dengan Dia Apa Yang Pak Yusak Ini Dapatkan Terus Dia Ngomong Begini David Wilkerson Juga Ngomong Yang Sama Tapi Yang Kedua Dia Berkata Gila Tau Kamu Patung Liberty Itu Diteliti Sama Orang Ini Itu Idenya Dari Mana Kok Membuat Patung Kayak Begini Itu Dari Mana Itu Pemberian Perancis Untuk Amerika Dari Mana Idenya Dan Dia Berkata Ditemukan Bahwa Itu Total Replika Dari Patung Dewa Matahari Yang Ada Di Kota Babel Kuno Di Irak Jadi Waktu Saya Tengah Pak Yusak Saya Bila Pak Yusak Ingat Ngu Buatan Soal Amerika Dia Belang Itu Patung Libert Itu Ternyata Replika Dari Patung Dewa Matahari Yang Di Babel Kuno Yang Di Irak Dia Tertawa Berkata Luar Biasa Ya Tuhan Akura Arti Opopo Lumpa Dia Berkata Gitu Tak Kira Patung Yesus Pake Magotaduri Ternyata Patung Liberti Saya Ngerti Jadi Sekarang Orang Indonesia Tegang Suruh Kemana Kita Pak Yusak Katanya Malam Istri Saya Berdoa Dalam Kitab Nabi Saya Mereka Harus Kembali Ke Daerah Masing-masing Balik Lagi Ke Pasar Senen Pecenongan Ya Saudara Ya Balik Lagi Kesana Kembali Ke Asalnya Neliwet Mana Saudara Di Jakarta Dan Belanja Super Mie Yang Banyak Lihat Apa Yang Terjadi Jadi Mau Ngapain Sebetulnya Seluruh Dunia Akan Meratapi Waktu Mereka Hancur Kalau Amerika Hancur Seluruh Dunia Koyang Dan Ini Yang Sedang Kita Mau Lari Kemana Saya Berkata Daud Berkata Aku Melayangkan Mataku Ke Gunung Gunung Dari Mana Datang Pertolonganku Dari Mana Saudara Pertolonganku Datang Dari Tuhan Sendiri Ini Kenyataan Kekristenan Kita Yang Pertama Pesan Tuhan Hari Hari Ini Adalah Hatimu Harus Melekat Ke Dia Anda Mau Tinggal Dimana Tidak Ada Masalah Yang Penting Itu Kendak Tuhan Yang Sempurna Harus Semarang Semarang Harus Pindah Pindah Tapi Jangan Pindah Karena Bukan 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 Dari Tuhan Sudah Bayar Harganya Tapi Yang Kedua Alkitab Berkata Pada Ayat Yang Ke 14 Tadi Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Dan Dia berkata Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Kata Mengenal Artinya Kita Kenal Secara Dekat Secara Pribadi Secara Intim Dan Dalam Suatu Hubungan Yang Intensif Sekali Dua Belabia Itu Bukan Cuman Tahu Tahu Aja John Bovier Tulis Bukunya Bagus Dalam Takut Akan Tuhan Dia Nulis Begini Di Amerika Banyak Orang Bicara Tentang Kaum Selebritis Kalau Disini Pokoknya Bintang Film Bintang Sinetron Bintang Srimulat Bintang Apa itu Ya Dan Dia Berkata Begini Saya Dengar Banyak Orang Ngomong Tentang Mereka Sepertinya Kenal Kenalo Oh Bintang Film Ini Siapa Sekarang Amerika Ini Wah Itu Bulu Gini Koyang Kenalo Tapi Hanya Tahu Dari Majalah Dari TV Dari Apa Oh Bintang Film Ini Frank Sinatra Almarhum Misalnya Oh Bulu Dia Begini Begini Loh Koyang Loh Dewe Horah Lah kok Tahu Majalah Ngomong Begitu Jadi Kalo Ngomong Seseorang Yang Terkenal Itu Sepertinya Ngerti Ngerti Kenal Kenal Tahu Dulu Tinggal Dimana Siapa Yang Bantu Dia Kamu Bukan Orang Lain Tapi Aku Tahu Dari Majalah Gini 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 Dari Cerita Kayaknya Ngerti Gerti Ketemu Hanya Gak Pernah Nah Banyak Orang Juga Gitu Kalo Ngomong Tuhan Tentang Tuhan Sepertinya Ngerti 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 Tapi Ngobrol Dengan Tuhan Gak Pernah Dengar Suaranya Gak Pernah Percaya Pun Kadang Melekat Hatinya Pun Tidak Lalu Kita Minta Allah Membentengi Kita Ini Kekonyolan Yang Terjadi Dimana Mana Kita Berkata Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Ngerti Betul Tuhannya Kenalnya Itu Bukan Kenal Karena Kata Orang Kata Ayuh Tapi Matanya Memandang Kepada Dia Sendiri Nah Ini Yang Tuhan Mau Sudara Nah Untuk Mengenal Dia Sudara Akan Dibawa Dalam Berbagai Macam Pengalaman Dengan Tuhan Dari Pengalaman Yang Baik Sampai Yang Kurang Baik Semuanya Bagus Bagi Kita Lalu Kita Kenali Siapa Allah Kita Yang Sebenarnya Saya Baru Ngalami Yang Agak Konyol Juga Beberapa Hari Yang Lalu Saya Diundang Gerizah Baptis Di Citarum Pak Basri Pak Samuel Basri KKR Dua Hari Senen Selasa Harusnya Tiga Hari Tapi Rebu Saya Kecil Rebu Jadi Saya Dua Hari Hari Ketika Dengan Pak Subekti Nah Pada Waktu Itu Hari Pertama Saya Menyampaikan Ferman Baik Pujian Vektor Mimin Pujian Terus Serahkan Kepada Saya Penuh Sekali Kemudian Saya Sampaikan Ferman Tuhan Lalu Rok Berkata Kamu Doakan Mereka Saya Undang Mereka Maju Kedepan Seluruh Gerizah Maju Maju Semua Tuhan Berkata Kamu Doakan Mereka Rok Jambah 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 Luar Biasa Saya Tumpang Tangan Mereka Jambah Tuhan Sendiri Saya Sampaikan Nubuatan Pesan Tuhan Dan Sebagainya Dan Saya Tahu Memberkati Mereka Sudah Satu Bagian Selesai Hari Berikutnya Hari Selasa Saya Tidak Perasaan Apa-apa Dari rumah Saya Siapkan Ferman Tuhan Saya Memang Tidak Terlalu Yakin Apakah Ini Yang Dia Mau Tapi Saya Siap Sekali Hati Saya Penuh Dengan Ferman Jadi Saya Datang Ke Kebaktian Kebaktian Dimulai Pak Basri Sempat Ngomong Begini Ada Seorang Ibu Di Antara Kita Terima Pernyataan Tuhan Bahwa Malam Ini Lebih Dahsyat Saya Berkata Beres Tuhan Pokoknya Aku Akan Ikuti Aja Kemana Tuhan Mau Lalu Pada Waktu Pujian Terakhir Roh Kudus Berkata Begini Ini Suruh Sirip Kah Main Lagu Ini Jadi Saya Beritahu Dia Nanti Kalau Saya Kotbah Aku Ngomong Kamu Main Lagu Ini Musik Sudah Jadi Saya Enggak Ngerti Apa Apa Pokoknya Terus Perasaan Saya Gini Ini Badan Saya Agak Aneh Gitu Enggak 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 Aneh Terus Saya Ngomong Gini Tuhan Aku Ini Apa Masuk Angin Karena Hari Pertama Itu Saya Sentrong Dengan Kipas Angin Panas Sekali Dan Ruangnya Kecil Orangnya Banyak Sekali Panas Jadi Saya Taruh Kipas Angin Di Depan Badan Saya Begini Saya Bilang Mereka Kita Ini Tidak Didesain Tinggal Di Neraka Jadi Tahan Panas Saya Bikir Apakah Itu Membuat Saya Masuk Angin Lalu Kemudian Tapi Bukan Itu Karena Aku Terus Saya Ingat Om Paul Hawkins Sedangkan Kalau Hadrat Tuhan Itu Turun Tubuh Kita Berreaksi Aneh Aneh Apakah Ini Lalu Kemudian Hengy Memberi Tanda Hari Kedua Saya Maju Kedepan Saya Terima Mic Begitu Saya Pegang Mic Apa Yang Terjadi Saya Belum Ngomong Apa Lidah Saya Ini Seperti Disuntik Kalau Anda Pernah Jabut Gigi Atau Operasi Disuntik Seperti Di Bius Lokal Jadi Lidah Sudah Tebel Rasanya Hampir Tidak Ada Rasanya Tebel Sekali Yang Kedua Mulut Ini Berat Sekali Ngatuk Berat Ngatuk Sekali Yang Ketiga Keinginan Bicara Hilang Sama Sekali Jadi Sudah Mulut Ngatuk Lidah Tebel Tidak Pengen Ngomong Pak Kok Tidak Dicoba Tidak Pengen Tapi Ngatuk Berat Sekali Lidah Seperti Tebel Sekali Waduh Saya Bila Ini Gawat Sebab Saya Pernah Kondisi Bisu Di Kerja Ini Selesai Kotbah Mendoakan Orang Beberapa Bersang Ngomong Tak Sampai Ardian Saya Ke Belakang Kira Kira Setengah Siam Tidak Ada Ilang Lagi Yang Ini Belum Kotbah Saya Bila Waduh Ini Sampai Kapan Saya Tunggu Saya Tunggu Repkah Main Keyboard Mereka Masih Berdiri Mengangkat Tangan 10 Menit Tidak Ilang 1 4 Jam Tidak Ilang 20 Menit Tidak Ilang Sebagian Mereka Bingung Ini Pendidikan Ngapain Semua Duduk Saya Tidak Nyalain Mereka Setengah Jam Tidak Lepas Begitu Setengah Jam Saya Lihat Orang Tuhan Kerja Orang Jemaah Tuhan Saya Oh Aku Ngerti Tuhan Ini Hamba Tuhan Kamu Nggak Usah Ngomong Apa Apa Kua Kerja Sendiri Dikatuk Sampai Tebel Sampai Satu Jam Setengah Kira-kira Roh Tuhan Kerja Dasyat Sekali Orang Pelepasan Orang Dijamah Orang Tertawa Orang Terbah Itu Tuhan Semua Itu Dibulai Dari Mana Kamu Doain Gembalanya Sama Istrinya Saya Undang Mereka Kode 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 Saya Panggil Mereka Jangan Dipegang Jangan Tumpang Tangan Dari Jauh Kamu Doain Dia Dia Nggak Ngerti Nunggu Ngomong Ngomong Tangan Tidak Tiba Jumat Tuhan Dua Waktu Mereka Berada Jumat Tuhan Langsung Segeri Jatuh Roh Kerja Luar Biasa Video Sudah Kira-kira Selesai Sudah Tuntas Semua Sudah Selesai Semua orang Dijamah Tuhan Saya Tapi Beratnya Nggak Bisa Hilang Setelah Selesai Dia Ngomong Sama Saya Sudah Bagian Mudah Selesai Kembalikan Mic Ini Mimbar Ini Kepada Gembalanya Jadi Saya Undang Gembalanya Saya Serahkan Mic Saya Terima Kasih Pak Saya Turun Pastor Di Belakang Tapi Saya Masih Bisa Lihat Kerja Karena Ada Pintu Besar Duduk Saya Duduk Di Kursi Saya Tunggu Tak Goyang Goyang Saya Tidak Bisa Bicara Tidak Bisa Ngomong Saya Tuhan Ini Gerja Baptis Tidak Semua Mereka Percoyo Gini 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 Berser Ngundang Saya Tentu Untuk Menjelaskan Dasar Alkitab Sekarang Kau Buat Aku Gini Tidak Gak Gok 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 Memang Roh Tuhan Kerja Tapi Saya Tidak Gok 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 Terus Yengki Sama Christian Dantang Yengki bilang Pak Doakan Saya Saya Suruh Mereka Duduk Saya Tumang Tangan Saya Gak Gok Mereka Dijam Tuhan Sendiri Begitu Selesai Sama Masih Rame Terus Jalan Saya Terus Terus Supaya Ada Waktu Agak Kendor Nanti Saya Bisa Jelaskan Kependitanya Akhirnya Kebaktian Ditutup Mereka Suka Cita Suka Ditutup Selesai Kata Boleh Pulang Gak Pulang Masih Pada Ramil Ramil Benetanya Datangin Saya Kan Tamunya Jadi Sopanya Didatengin Terus Didepan Saya Saya Disalami Terus Mulai Bersaksi Terima kasih Semalam Juga Rokudus Bekerja Luar biasa Saya Keluar Saya Bila Gawat Aku Dikiran Nanti Orang Ngajen Ini kan Tamu Tamu Dia Ngomong Malah Mesem Mantuk Mantuk Ini kan Tidak Ngajen Tapi Saya Mau Bila Gini Gini Pi Saudara Dia Ngomong Terus Cerita Terus Pak Ada yang Sakit Habis Operasi Bangun Bangun Pak Ayo Doakan Pak Itu Sakit Habis Operasi Saya Saya Datang Saya Tapi Ini Kayak Film Kuno Itu Jadi Saya Maju Kedep Masuk Dalam Lagi Masih Gelidak Perempuan Tumpang Tangan Orang Ngomong 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 Tuhan Saya Belang Selesai Terus Diantri Orang Mungkin Kristian Nang Pekalah Dibisik Ini Pernitanya Ini Aisyah Ngomong Pak Lihat Saya Pernitanya Oh Ya Ya Sudah Ngerti Tak Tinggal Bye Saya Masuk Lagi Sebab Takutnya Kalau Orang Tanya Kalau Orang Tanya Duduk Lagi Duduk Lagi Istrinya Datang Waduh Pak Terima Kasih Ini Bener Bener Gawat Sudah 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 Tunggu Tunggu Sampai Jam Berapa Setengah Sembilan Tidak Lepas Gejala Sedikit Pun Tidak Saya Berapa Aku Nunggu Sampai Jam Berapa Besok Paginya Jam Lima Naik Kereta Pagi Kereta Pagi Ke Cirebon Saya Saya Mesti Tidur Awal Kalau Begini Terus Pamitan Lihat Jam Kasih Kode Begini Ulang Semua Berdiri Saya Pamit Bisa Pamit Saya Salamin Sama ketawa Ketawa Sama Coba Tangan Saya Bilang Ini Gawat Ngomong Terima Kasih Apalah Apalah Salamin Istrinya Pak Nanti Datang Lagi Ya Pak Ya Saya Saya Doain Anda Ngalami Itu Bagus Anda Tahu Betapa Mukanya Mau Ditaruk Dimana Terus Saya keluar Saya keluar Nyebrang Jalan Jadi saya pikir Waduh Ini lega Begitu Saya Masuk Mobil Aman Tidak Usah Ngomong Apa-apa Sama Orang Saya Nyebrang Mau Buka Pintu Mobil Dikejar Orang Bapak Terus Ada Orang Laki Satu Ngejar Saya Waduh Ini Dia Laki Dan Orang Datang Untuk Mengajukan Pertanyaan Ngomongnya Gini Pak Ingat Saya Bapak Teru Doain Saya Gini Suha Suha Lulus Pak Dapat Nilai A Apalagi Suha Teologi A Suha Teologi A Lalu Kemudian Pak Bapak Ada Sel Di Gereja Saya Bila Kapan Pak Dimulainya Trainingnya Tanya Macam Ya Baby Gak Gak Bisa Keluar Gak Gak Bisa Keluar Sampai Saya Antara Temenan Ke Gereja Begitu Sampai Pulang Rumah Baru Kedor Pelan 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 Saya Ngerenungin Dengan Tuhan Apa Sebetulnya Tapi Saya Percaya Sesuatu Sudara Makin Dekat Tuhan Datang Makin Dia Akan Buat Banyak Keajaiban Satu Yang Saya Tidak Ingin Terjadi Beberapa Waktu Lalu Ketika Kegerakan Roh Terjadi Ada Seorang Hamba Tuhan Maria Apa Ya Itu Kaku Berhari Dibimbar Kaku Itu Berhari Hari Kaku Tapi Orang Pada Bertobat Tiap Dibuat Kebaktian Orang Datang Dikkat Dia Kaku Berhari Hari Itu Membawa Kertobatan Luar Biasa Kalau Hasso Lagi Melompat Bayangin Saya Bisa Bayangin Kaku Berhari Jadi Orang Datang Lihat Tapi Hadir Tuhan Begitu Kuat Jadi Tidak Ada Kopah Mau Apa Pengkopah Dimimbar Soalnya Lidernya Mau Naik Apa Saudara Tapi Kaku Tapi Orang Dibawa Kepada Tuhan Amen Saudara Jadi Bersiaplah Anda Lihat Semua Keanehan Di Dunia Ini Secara Manusia Banyak Yang Aneh Yang Mengerikan Yang Belum Pernah Terjadi Yang Mengganggu Pikiran Kita Yang Mencemaskan Hati Kita Sisi Lain Secara Rohani Anda Lihat Sesuatu Yang Dasyat Akan Terjadi Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Dua Dua Ini Gerak Bersama Sama Dan Disitulah Saatnya Tuhan Bawa Banyak Orang Kembali Kepada Dia Bertobat Kembali Dan Menyembah Kepada Yesus Kristus Tuhan Amen Saudara Saya Melihat Indonesia Ini Akan Diberkati Tuhan Luar Biasa Saya Yakin Saatnya Akan Tiba Dimana Allah Akan Memberkati Kita Melawat Kita Dengan Cara Yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya Saya Saya Yakin Sesuatu Yang Besar Ada Di Hadapan Kita Yang Dialami Di Jakarta Baru Permulaan Masih Ada Keklanjutannya Tapi Apapun Yang Terjadi Jangan Gelisah Hatimu Amen Biarlah Kita Melekat Ke Dia Hati Kita Melekat Kepada Dia Tapi Yang Kedua Kenallah Tuhan Kenali Dia Kenali Dia Kenali Dia Kalau Anda Mengenal Dia Anda Punya Hubungan Persekutuan Dengan Tuhan Anda Menikmati Kekuatan Allah Luar Biasa Yang Terakhir Yang Saya Tahu Ini Pesan Tuhan Buat Semua Kita Coba Buka Yesaya Fasal 50 Yesaya Fasal 50 Ayat Yang Ke Empat Ferman Tuhan Berkata Tuhan Allah Telah Memberikan Kepadaku Lidah Seorang Murid Supaya Dengan Perkataan Aku Dapat Memberi Semangat Baru Kepada Orang Yang Lebih Lesu Setiap Bagi Ia Mempertajam Pendengaranku Untuk Mendengar Seperti Seorang Murid Saya Percaya Begini Karena Saya Ngalami Sendiri Dengan Tuhan Sejak Saya Pulang Dari Amerika Terakhir Ini Tuhan Berkata Begini Sekarang Tiap Pagi Kamu Tidak Boleh Dibangunkan Oleh Jam Waker Kamu Bangun Karena Aku Bangunkan Kamu Dan Kamu Harus Temui Aku Pada Jam Yang Aku Mau Dan Itu Luar Biasa Seringkali Jam Tiga Setengah Empat Jam Satu Tidur Jam Sebelas Tengah Dua Belas Jam Satu Dibangun Pada Waktu Pertama Pusing Di Kepala Saudara Tapi Saya Belang Tuhan Aku Mau Belajar Taat Dengan Tuhan Dan Dan Habiskan At Satu Jam Dengan Tuhan Seringkali Enggak Ngomong Banyak Saya Hanya Membawa Hidup Saya Hati Saya Kepada Tuhan Kami Fellowship Saya Doakan Keluarga Dan Sebagainya Tapi Tiba Tiba Membuat Telinga Rohanit Semakin Tajam Betul Anda Mau Dengar Suara Tuhan Doa Pagi Yang Biasanya Runtuk Keset Runtuk Males Coba Ditekan Coba Sembayang Pagi Anda Dengar Suara Tuhan Dalam Keadaan Keadaan Seperti Ini Anda Perlu Ngerti Dan Kenal Dan Dengar Suara Tuhan Caranya Adalah Kita Berkata Dia Bertajam Setiap Pagi Berkat Terbaik Datang Waktu Pagi Mana Datang Pada Waktu Bersamaan Dengan Turun Embun Sebelum Matahari Terbit Coba Ambil Waktu Sudara Sembayang Datang Ke Tuhan Nantikan Anda Dipertajam Telingamu Mendengar Apa Yang Dia Mau Ketika Telingamu Dipertajam Engkau Akan Berbicara Seperti Seorang Murid Berbicara Anda Akan Melihat Bagaimana Tuhan Akan Memakai Hidup Kita Amen Sudara Saya Sampaikan Ini Sebagai Pesan Tuhan Buat Semua Kita Mari Tutup Alkitab Sudara Datang Kepada Dia